Saya berasal dari keluarga katolik, sejak TK sampai SMA saya di sekolah katolik, saya masuk universitas Indonesia. Saya selalu merasa dijaga oleh umat muslim Indonesia. Saya tidak pernah merasa bahwa kita punya isu agama dari dulu, berdampingan, bersama, gak ada. Saya sebagai minoritas tidak pernah merasa terancam sedikitpun, karena saya tahu sebagai minoritas kami tahu diri dan juga tahu yang mayoritas selalu menjaga minoritas. Jadi isu itu biasa saja. Saya ingin menceritakan pengalaman bagaimana kami bisa hidup seperti ini. Ketika saya masih kecil begitu, kan dari dulu kita hanya punya TVRI ya. Tolong jangan ditanya tahunnya. Waktu masih kecil gitu. Selalu ada azan maghrib di TVRI. Ibu saya almarhum, itu selalu mengatakan, termasuk besarkan mic saya, besarkan volumenya, televisi itu. Ibu saya mengatakan, kita gak tahu apa artinya, tapi saya tahu ini adalah alunan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi, kami sudah diajarkan bahwa kita hidup itu tidak sendiri, kita berbeda dan tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Selama kita tahu diri, kita menghargai dan menghormati perbedaan itu. Dan buat saya, nilai dalam keluarga itulah yang membuat saya memiliki, dan kakak-kakak saya memiliki pemahaman seperti ini. Jadi penting sekali nilai yang ditanamkan di keluarga, Pak Menteri. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi selama ini sama sekali tidak merasakan sebagai bagian dari minoritas, justru merasa dijaga oleh. Saya merasa begitu. Dan sampai sekarang, sampai saat ini seperti itu dirasakan. Jadi begini, dengan era sosial media, kita mendengar banyak, oh ada begini, ada begitu. Buat saya, kita menyaring sendiri, gitu. Mana sih yang benar, mana sih yang gak benar. Buat saya begini, setiap agama, pasti ada orang ngacoknya, Pak Menteri. Mau agama apapun itu, pasti gak mungkin apakah itu orang Kristen, apakah itu orang Katolik, apakah itu umat Muslim, dan lain sebagainya. Karena ini kan bukan tentang agamanya, ini tentang pemeluk agamanya. Dan itu bisa saja berbeda satu sama lain. Buat saya, kalau pun ada seperti itu di sosial media, itu biasa saja. Itu tidak mengganggu, mengganggu pandangan saya, dan penghormatan saya, pada umat Muslim, pada umumnya. Dan saya mau bilang begini, Indonesia adalah negara demokrasi, dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selama 20 tahun reformasi, dari masa Orde Baru, yang tadi diceritakan oleh Gusmus, masuk ke era reformasi saat ini, kita punya banyak PR, kita punya banyak kendala. Tetapi selama 20 tahun ini, Indonesia telah membuktikan sebagai contoh, sebagai contoh, masyarakat Muslim, dengan sistem demokrasi, yang terbaik di dunia. Dunia harus belajar dari umat Muslim Indonesia. Dan itu membanggakan sekali. Apakah dengan demikian, fenomena yang terjadi di sosial media kita belakangan ini, yang seringkali kita temui, ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya lah, yang terlalu hitam-putih, mudah menyalahkan, bahkan atas nama agama, lalu kemudian merendahkan sesamanya, misalnya seperti itu. Itu sesuatu yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Apakah itu merepresentasikan, mewakili bangsa kita secara keseluruhan, yang terlalu dikhawatirkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.